Memang ada minyak panas sampai melepuh perut aku tuh, melepuh guys Waktu itu Semen bilangnya dibikin dulu terus bilang 3 juta Terus udah mau nyampe ke rumah itu mencak 5 juta gitu Itu uang has dari anak saya 5 juta Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Korban-korban Samsudin makin banyak yang berani buka suara setelah pesulap merah membongkar triknya Kali ini kita kumpulkan korban-korban wanita dari Gus Samsudin Ada yang TKW, ada yang artis, dan ada juga yang orang biasa Namun mereka semua ini menjadi korban Samsudin dan habis puluhan juta Tidak hanya jutaan tetapi sampai 10 dan 15 juta Kasian guys, TKW-TKW ini yang sudah berjuang banting tulang untuk mencari naftah keluarganya Ternyata ditipu oleh Samsudin Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya Kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu Si Alma menyambutan dari jarak jauh penyakit yang disini Yang kutuskan katanya di sebelah sini Katanya, TKW ada ularnya takutnya gitu Disini itu di luar Oke, ada Jadi sampai mimpi-mimpi takut saya itu Ada ular apa? Sampai hari itu Sampai hari, apa namanya Januari kemarin Pak Pampi itu Malah minta lagi 10 juta yang gak mau saya Mending dikasihkan anak sama cucu saya Aku konfirmasi sama anak saya Katanya, coba kamu telepon Bisa tersusunin, gimana Terus katanya aku itu pendaftaran Suruh 300, katanya gitu Tuh masa kata saya Nah, begitulah memang triknya dan prakteknya Pasien selalu saja diminta untuk mengeluarkan uang Jika mau kembali ke Samsudin Pasien yang sudah ditipu dengan trik-trik itu memang akhirnya percaya Namun saat pasiennya merasa sakit lagi Setelah hipnotisnya selesai Maka mereka akan datang kembali Dan harus mengeluarkan uang Untuk diobati lagi Pasien yang sudah terlanjur percaya Tentunya akan mengeluarkan berapapun Uang asal mereka bisa sembuh Jika tidak punya uang Pasti akan mengutang Jika tidak ada yang dihutangi Mereka akan berusaha Sekuat tenaga Untuk memenuhi persaratan Yang diberikan oleh Samsudin Ada yang tanya apakah korban Samsudin atau dukun lain Aku korban dari dukun lain Dan aku stay di Palembang Dan kejadian itu pun sudah lama di tahun 2014 So Intinya dimanapun kita tinggal Di daerah manapun itu Pasti Sudah pasti banyak banget Orang yang berprofesi sebagai dukun Dan kalian tidak Menurut aku sih Jangan percaya tentang Pengobatan di luar medis Kecuali Emang kalau misalkan kalian sudah ngecek Ke medis Ke dokter Ke rumah sakit Tapi emang gak ada riwayat penyakit apapun Lebih baik kalian berobat Ke ustad ataupun kiai Yang benar-benar ustad dan kiai Sekarang itu banyak banget Yang Bertamengkan agama Bertamengkan Gelar kiai dan ustad Tapi cara pengobatannya pun sama Seperti dukun Kayak misalkan Ada mahar Kayak misalkan disuruh Pakai ayam ini Atau darah Atau apa Itu jangan ya Karena itu fix Bukan ustad atau kiai Yang sesungguhnya Bila perlu kalian Ngobatin diri kalian sendiri Dengan solar itu benteng Paling utama Dan juga Ya pokoknya Ayat suci Al-Quran Ngaji Jangan lupa zikir juga Itu aja dari aku ya Ini mengenur Pengalaman pribadi aku Oke Kisah sedih Ditipu oleh Samsudin Juga dialami oleh Gadis berjilbab ini Kejadian itu Dialami saat dia Masih merantau Di Cikarang Dia Merasakan sakit Dan akhirnya Dia berobat Kepada Samsudin Dia melakukan pengobatan Alternatif Dia pun diberikan Obat Dan dia merasa Menjadi korban Serta Tertipu Karena Obat yang diberikan Kepadanya itu Merupakan Obat yang biasa Didapatkan di toko-toko Obat Cina Namun Harganya Mahal sekali Tidak Seperti yang dibeli Di toko-toko Obat Tradisional Cina Harga yang diberikan Untuk membeli Obat Itu Luar biasa Yaitu 4 juta Rupiah Sementara Kalau Beli di Toko obat Khusus Obat Cina Yang Labelnya Sudah Dibuang Itu Cuma Ratusan Ribu Dengan harga 4 juta Dia harus Membayar Beberapa Botol Untuk Pengobatan Isinya Cuma 10 botol 10 botol Kecil Yang Jika Dibeli Di toko Obat Biasa Obat Itu Harganya Tidak Ada Separuhnya Yaitu Sekitar 300 Ribu 300 Ribu Saja Gak Sampai Kayaknya Disitulah Dia merasa Kecewa Dengan Pengobatan Alternatif Tersebut Karena Hal itu Membuat Uangnya Habis Kasian Anak Kurantuan Akhirnya Harus Habisan Uang Karena Dia merasa Sakit Inilah Yang Membuat Marcel Ladifal Akhirnya Membongkar Bongkar Trik Yang Dilakukan Samsudin Sementara Itu Obat Yang Diberikan Oleh Samsudin Adalah Obat Lolo Logo Jamu Yang Dikemas Ulang Dan Diberikan Harga Mahal Jadi Bukan Jamu Produksi Dia Tapi Jamu Beli Di Toko Jamu Terus Dikemas Ulang Saya Harap Hati-hati Jangan Mau Tertipu Terima Kasih Buat Marcel Yang Sudah Speed Up Dan Semoga Semua Korban Berani Untuk Berbicara Terima Kasih Ini Disini Ada Benda Laki Yang Warnanya Hijau Auranya Allah Salli Alas Saitina Muhammad Pergi Kecang Dulu Bismillah Rahman Darah Sir Allah Sifat Allah Wujud Affal Allah La Ilah Allah 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 dicunggang